Kalau Pak Yos datang ke sini, lalu Pak Yos mulai mengurus sistem bagus, Pak Yos akan dibawa orang Bajingan. Artinya orang yang menarik. Jadi kalau saya di Kupang, dia bilang Pendeta Bajingan, saya senang dong. Selamat datang di Revival Church, Jakarta. Di bawah pengembalaan Pendeta Estrasoru, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bila Anda diberkati, jangan ragu untuk share. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Monggo. Ya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebuah perjumpaan yang luar biasa sekali dari sebuah ngobrol-ngobrol santai. Teleponan sama Pak Esra tadi, kami mencoba mengulik, menggali platform-platform yang kita bisa gunakan untuk menjangkau banyak orang dan memberkati umat Tuhan dimanapun berada. Dan dari ngobrol santai itulah, makanya kami akhirnya melahirkan sebuah program santai juga. Judulnya, Ngobras. Ngobrol Alkitab Santai. Selamat malam Pak Esra. Shalom. Ya, selamat malam Pak Yos. Selamat malam. Luar biasa sekali. Pokoknya selalu seru ngobrol sama Pak Esra. Ujung-ujungnya pokoknya, back to the Bible. Wah, kemarin kita bicara tentang kematian. Sebelumnya bicara tentang kedaulatan Tuhan. Dan luar biasa menjadi berkat buat banyak orang. Banyak yang jawab nih Pak Esra. Wah, luar biasa. Minta programnya terus-terusan setiap Jumatan gitu. Dan ini, Bapak Ibu Saudara. Kita Jumatan. Ganti persekutuan doa kantor Pak yang libur gara-gara PPKM. Ya, di tengah suasana PPKM. Di tengah suasana yang mungkin menakutkan, mengkhawatirkan. Sepertinya keadaan di luar sana tidak bertambah baik. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, kita punya Allah yang selalu baik. Dan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sebab itu hari ini, berangkat dari sebuah ngobrol santai. Lahirlah program ini, Ngobras Ngobrol Alkitab Santai. Lalu saya teringat, Pak Esra. Kita ini banyak sekali yang selama ini tanpa sadar. Kalau saya kasih judul mungkin, Theology Out of Contact, Pak. Maksudnya, banyak pengkotbah. Ya, kalau misalnya cuma di cell group atau apa gitu, fine. Mungkin ya masih belajar. Tapi ketika menggunakan mimbar-mimbar ibadah raya, mimbar-mimbar KKR bahkan. Tetapi menggunakan ayat-ayat Alkitab. Tapi out of context. Di luar konteks yang sesungguhnya. Akhirnya bukan teologi, tapi cocokologi. Kalau sampai kebablasan tidak dibetulkan nanti bisa jadi tolologi gitu, Pak. Soalnya Pak, kita jadi bodoh. Mohon maaf, Bapak Ibu Saudara. Tapi, Pak Esra, sering nggak sih, Pak? Apa yang sebetulnya menyebabkan terjadinya Theology Out of Contact ini, Pak? Pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Sebelum itu sih, Pak Yos, memang sebenarnya tanpa membicarakan Alkitab pun kita itu di dalam hidup hari-hari itu kita nggak bisa lepas dari namanya konteks sebuah pembicaraan. Ya kan? Setuju. Kalau coba ya, misalnya Pak Yos ketemu satu tulisan. Semua orang mati. Nah, kalau ada tulisan saja semua orang mati itu kan masih memungkinkan di tafsir bahwa, waduh, semua orang di dunia mati. Tapi kalau misalnya ada tenang luarnya bahwa, misalnya, pesawat line air berangkat dari Jakarta ke Medan dan mengalami kecelakaan dan semua orang mati. Nah, semua orang mati artinya bukan berarti semua orang di dunia mati kan, tapi konteksnya menunjukkan semua orang di atas. Orang yang di dalam pesawat. Nah, kan gitu. Saya dulu, dulu nih Pak Yos, saya waktu kuliah sekolah teologi ya, saya kan zamannya belum ada HP. Tapi, pakai masih dengan orang tua itu komunikasinya, pakai surat saja. Lalu akhirnya, saya kirim surat ke orang tua. Jadi saya cerita, dalam surat itu cerita kepada orang tua saya. Dan yang baca surat itu mama. Saya bilang, mama, waktu itu saya pulang dari Surabaya. Nah, lalu saya melihat ada tukang beca, ada di alun-alun malang. Akhirnya, saya mampir, ajak ngobrol, lalu saya beritakan ingil kepada dia. Nah, setelah saya beritakan ingil kepada dia, dia marah. Lalu dia marah, dia mau pukul saya. Akhirnya, saya lari. Saya lari, dia kejar saya bersama-sama dengan teman-temannya, membawa celuri. Nah, setelah itu, tidak kuat lari-lari sampai di pojok. Lalu akhirnya, mereka mengayunkan celuri ini. Dan saya menangkis dengan tangan saya. Eh, ternyata akhirnya saya lihat, jari ibu jari saya putus dan jatuh di bawah. Sampai kalimat itu, mama saya menangis sejadi-jadinya. Panik. Panik menangis sejadi-jadinya. Papa heran semua yang lain, heran. Kenapa mama kok baca suratnya? Saya kok nangis. Nah, itu kakak sudah celaka. Saya dipanggil kakak. Kakak sudah celaka. Nah, mana? Setelah dibaca suratnya, mereka ketawa. Kenapa? Karena rupanya sampai jempol saya putus, mama saya langsung menangis. Tapi ternyata dibaca selanjutnya ke bawah, ada kalimat, ternyata semua hanya mimpi. Gitu kan. Jadi, akhirnya papa saya ketawa, tapi mama saya menangis. Kenapa? Karena mama saya tidak membaca seterusnya. Berarti konteksnya berhenti di tengah jalan. Nah, itulah seringkali kita melihat bahwa kalau kita sebuah pembicaraan hanya kita lepaskan dari konteks, pasti kita bisa tersesat pemahamannya. Nah, begitu juga sebenarnya kalau urusan dengan Alkitab. Ini kan kita kalau baca Alkitab itu kan ada. Itu apa? Kait-kaitannya. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang itu tidak memperhatikan kait-kaitannya. Langsung saja ambil ayatnya, buka bisannya ambil. Wah, pasal sekian, ayat sekian, langsung. Memahami bahwa itu kalimatnya atau ayat seperti itu ada terletak di dalam konteks tertentu. Nah, kebanyakan penghulang ini ya, itu membangun pemahaman-pemahaman ajaran-ajaran mereka dari ayat-ayat yang dilepas-lepaskan dari konteks. Itulah tidak heran memunculkan ajaran yang aneh-aneh. Nah, jadi kalau ditanya konteks itu apa, konteks itu sebenarnya ikatan kalimat. Ya, ikatan-ikatan ayat. Jadi satu ayat tidak pernah berdiri sendiri. Maka misalnya ya, ada ayat 10. Ayat 10 tidak bisa dilepaskan dari ayat 9, 8, lalu ayat 11, 12. Ini saya kasih contoh ya Pak Yos ya. Ini misalkan ya, misalkan kalau kita mau menghadapi misalnya Injil Matius. Injil Matius pasal yang keempat, kan dia ayat 1 ini dia mulai dengan maka. Maka ini itu tidak bisa tiba-tiba sebuah pembicaraan keluar langsung maka kan. Itu harus ada sebuah pendahuluan lebih dulu. Baru bisa muncul. Maka kita harus geser ke Matius 3, ayat-ayat yang terakhir itu. Nah, baru pasal 4, maka. Sama seperti Matius 6 ya, ayat 25. Ini kan perikop, kalau di Alkitab kita kan perikop baru itu. Perikop baru, tapi ya itu hal kekhawatiran. Tapi kan di sini ada kata karena itu. Karena itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu tuh pasti ada sesuatu lebih dulu. Baru bisa memunculkan karena itu. Saya nggak bisa jalan-jalan ketemu Pak Yos di pasar. Pak Yos ini-sini, karena itu, bla 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 bla. Duh, karena apa? Mesti ada sesuatu dulu. Nah, seringkali orang tidak memperhatikan hal itu. Jadi, ini menunjukkan bahwa semua bagian Kitab Suci itu ada konteksnya yang harus diperhatikan. Kalau tidak, maka kita bisa menafsirkan salah maksudnya. Maksudnya Paulus itu lain, tapi kita ngomongnya lain. Maksudnya Yesus itu lain, tapi kita memahaminya lain. Nah, itu yang membuat banyak kesalahan penafsiran. Nah, gitu Pak Yos. Iya, itu dia Pak. Makanya banyak yang ngomong, titip uang berkurang, titip omongan nambah. Kadang-kadang kita nggak membaca, selesai, ditambahin dengan tafsirnya sendiri. Dengan asumsinya sendiri. Sehingga keluar dari latar belakang Alkitab itu sendiri. Nah, Pak Esra, ini ada beberapa topik yang menarik sekali. Mungkin ini kalau di teologi kita masuk ke hermenetik. Penafsiran gitu, Pak. Penafsiran gitu. Hindari masalah penafsiran kan begini, Pak Yos. Ada beberapa kekala. Pertama, kita tuh punya gap waktu. Gap waktu tuh karena apa? Karena Alkitab ini ditulis bukan zaman kita ini. Kalau kita lihat perjanjian lama, mulai dari kitab-kitab Musa itu mungkin kira-kira 1.500 sebelum masehi. Ditambah dengan sekarang, ya itu berarti 3.500 tahun. Bagaimana teks 3.500 tahun itu kita pahami di sini? Itu ada gap waktu. Dua, ada gap bahasa. Karena ditulisnya bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Masalah bahasa itu, itu kan ada problem. Karena apa? Misalnya saja ya, bahasa-bahasa asing tertentu itu kan punya tensisnya. Inggris punya 16 tensis. Jerman, Belanda 32 tensis. Yunani 64 tensis. Tapi Indonesia tidak punya. Nah, itu menyebabkan masalah. Masalah. Apalagi, gender kata. Kita nggak kenal gender kata, tapi dalam bahasa asli itu ada gender kata. Nah, maka itu kita punya gap bahasa. Lalu juga kita punya gap budaya. Gap budaya ini kan, Alkitab kan bukan ditulis di daerah kita. Nah, misalnya kan saya nanya Pak Yos ya. Waktu Pak Yos menikah dulu tuh, Bayar Belis berapa? Belis itu apa tuh, Pak? Oh. Nah, itu kan. Mahar. Belis itu apa? Kan, karena Pak Yos bukan orang Timor. Kalau orang di Timor ditanya bayar Belis berapa, ya dia nggak bingung. Nggak perlu tanya lagi Belis itu apa, dia sudah ngerti. Tapi karena Pak Yos ini bukan orang Timor, mesti nanya, Belis itu apa? Nah, begitu kan. Artinya, kalau misalnya Alkitab ditulis dalam bahasa Timor, maka kita perlu kamus Alkitab. What's the meaning of Belis? Kita perlu deliti. Gap selain itu, karena itu gap budaya-budaya. Di sana yang kita tidak tahu, itu menyulitkan kita di dalam bahasa Alkitab. Belum lagi ungkapan-ungkapan. Ya, coba Pak Yos. Menurut Pak Yos, apa arti kata bajingan? Nah, gitu. Kayaknya di satu tempat sudah kasar banget. Bajingan di sini disebut penjahat. Bajingan itu kan penjahat, tapi kalau di Kupang, bajingan itu orang hebat. Oh, ya? Ya. Jadi kalau Pak Yos datang ke sini, lalu Pak Yos mulai mengulis sistem bagus, Pak Yos akan berbawain orang bajingan. Artinya orang hebat. Bisa ngamuk saya padahal ya. Ya, Pak Yos bisa ngamuk. Karena di tempat Pak Yos, bajingan itu artinya penjahat itu. Maka orang di Kupang. Artinya orang hebat. Orang hebat. Maka saya di sini, Pak, disebut pendeta bajingan. Ya, pendeta bajingan. Nah, jadi kalau saya di Kupang dibilang pendeta bajingan, saya senang dong. Tapi kalau saya keluar kota Kupang, lalu dibilang pendeta bajingan, saya marah. Waduh. Nah, gitu. Pernah ada orang dari Jawa, datang ke sini, main, apa ya, main drum. Begitu dia mainnya hebat, lalu anak-anak dari Kupang menonton dia, wuh hebat. Setelah itu selesai, dia main, dia bilang, wih, kakak bajingan. Begitu bilang kakak bajingan, ngamuk-ngamuk dia. Ya, ngamuk-ngamuk dia. Ini anak-anak yang dikenang juga bingung loh. Kenapa kita puji dia, dia ngamuk. Nah, itu. Kalau begitu ada gap bahasa. Gap ungkapan. Nah, makanya kita dengan alkitab juga ini, itu ada banyak gap. Nah, itulah sebabnya kita butuh yang namanya tafsir. Nah, kalau orang-orang bilang, gak perlu pakai tafsir-tafsir, yang penting roh kudus lah. Nah, ini yang kacau itu ya. Akhirnya muncul banyak yang aneh-aneh, itu karena begitu. Wah, luar biasa banget. Ini banyak sekali tersingkapkan. Ada gap waktu, gap bahasa, gap budaya, gitu juga ungkapan. Nah, ini, kalau kita gak mempelajari itu, makanya ilmu tafsir. Gap tempat, Pak. Gap tempat itu penting. Misalnya ya, contoh, Pak, ya. Kalau orang ngomong begini, seperti embun yang dari Hermon, turun ke Bukit Sion. Kita gak ngerti apa-apa itu. Apa itu maksudnya. Tapi coba, kalau kita coba tahu tempatnya, Hermon di mana, Bukit Sion di mana. Ngebayangin. Mustahil itu. Jadi, disitu artinya, berkat Tuhan itu, bisa datang dalam, yang mustahil sekalipun, itu bisa terjadi. Kalau menahami tempat itu kan, enak. Wow. Contoh lain, Pak Yos. Contoh lain. Waktu kasus, Yesus menyembuhkan orang buta. Kalau Pak Yos baca di satu teks, dia bilang, waktu Yesus mau memasuki kota Yeriko. Tapi teks yang lain bilang, waktu Yesus mau keluar Yeriko, maka orang-orang yang tidak belajar, langsung bilang, loh, ini Alkitab salah nih. Yang benar mau keluar atau mau masuk? Masuk atau keluar. Mereka gak tahu, bahwa kota Yeriko itu ada dua. Ya, kota Yeriko Lama dan kota Yeriko Baru. Pada masa itu. Nah, Yeriko Lama dan Yeriko Baru. Yeriko Lama diruntukkan pada zaman Yosua itu. Lalu dibangun kembali. Tapi dibangunnya tidak persis di tempatnya, tapi berdampingan. Nah, sehingga, besar kemungkinan peristiwa itu terjadi di tengah-tengah Yeriko Lama dan Yeriko Baru. Sehingga, Yesus pas mau keluar dari Yeriko Lama, mau masuk Yeriko Baru. Maka dilihat dari Yeriko Lama, dibilang dia mau keluar. Tapi dilihat dari Yeriko Baru, dia baru mau masuk. Nah, kalau ini tidak diketahui kan susah. Ini gap tempat. Ya. Gap tempat. Nah, karena itulah, maka, kalau kita tidak memahami, ini kita parah dalam penafsiran. Makanya kita butuh yang namanya tafsir. Begitu. Ya. Jadi, jangan anti-tafsir. Lalu, diomni-omni, oh, itu tafsir itu namanya pekerjaan manusia di luar roh kudus. Nah, itu seringkali kita dapati pada sebagian orang kan atau sebagian kelompok kan begitu. Nah, jadi pekerjaan menafsir itu dianggap pekerjaan yang melawan urapan roh kudus. Nah, itu yang terjadi. Gitu Pak Yos. Wow, ini sesuatu yang serius, sesuatu yang dalam tentang hermenetik, tentang penafsiran Alkitab. Tapi, kalau kita bahas dengan santai kayak begini Pak, lebih nyantol, lebih gampang masuk Pak. Itu sebabnya, ngobras ini cukup baik sekali buat kita-kita yang Anda lagi santai di rumah, Anda punya pertanyaan, Anda punya kebingungan di dalam menafsirkan Alkitab, tulis, atau Anda bisa ikut di live YouTube ini. Pak Yos, kalau Pak Yos lihat tuh ada orang yang nanya tuh ya. Itu ada, siapa namanya? Katilik ya. Mau tanya Pak, berarti orang biasa tidak bisa berkotbah ya Pak? Ya, bisa saja, tapi belajar. Supaya kotbahnya jangan, ya jangan salah. Jangan, apalagi kalau kotbahnya biasa-biasa saja yang hal-hal praktis, ya oke lah. No problem. Tapi kalau kotbahnya sudah menyentuh doktrin, ada, saya lihat ada pendeta-pendeta tertentu yang, kalau dia bicara hal praktis enak Pak. tapi begitu dia menyentuh doktrin, kacau balu segala macam penafsiran untuk membutuhkan pelajaran yang aneh, yang akan kesat. Jadi gak apa-apa, gak apa-apa orang awam, tapi sepanjang orang awamnya mau belajar. Kalau dia mau belajar, maka bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bahkan saya bersyukur bahwa sekarang nih, ada banyak orang awam yang lebih pinter dari pendeta dalam hal menafsir. Karena pendetanya gak belajar, tapi orang awamnya belajar. Kenapa enggak? Jadi sebetulnya kalau kita bisa belajar, tapi juga santai dan kita bisa dapet sesuatu ilham dari roh kudus, itu kan kesatuan yang bagus. Roh kudus bukan kok gak perlu mengalir dalam roh kudus, itu perlu, tapi dasar alkitabnya kuat. Jadi, kita lanjutin ini Pak. Sebenarnya ada dua ekstrim. Ada orang yang mengandalkan belajar studi teks, tapi tidak mengandalkan roh, ada orang yang mengandalkan roh tidak mau studi. Nah, itu dua ekstrim itu. Nah, jadi, ini penting bahwa kita harus studi, belajar, tapi mengandalkan roh kudus. gitu Pak. Ini seru kalau kita melanjutin, kemarin kita terakhir diskusi tentang kematian. Karena di sekitar kita ini hari-hari ini kan aduh, mungkin Pak Esra juga sering lihat lah kita di sosial media hampir setiap hari. Berita duka orang-orang yang dulu kayaknya jauh sekarang makin dekat, makin dekat, dan kita kenal, meninggal. Ada begitu banyak kematian di luar sana. Pak, ada ayat di dalam Lukas 9, ayat 60. Mungkin saya bacain sekalian Pak ya, nanti kita bahas. tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kayaknya, aduh Yesus dalam tanda petik ini kejem amat ya. Udah lah, orang mati nguburkan orang mati. Kamu tetap yang penting pelayanan. Pak, sebetulnya apa sih tafsir dan makna di dalam ayat ini yang sesungguhnya? Nah, kalau itu bukan masalah konteks. itu masalah budaya. Itu yang saya bilang tadi. Itu latar belakang budaya. Ayat-ayat di mana Pak tadi? Lukas 9, ayat 60. 60 kali ya. Itu Lukas 9. Nah, ini kalau kita lihat konteks ini kan Yesus memanggil ini ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan berkatalah seorang di tengah jalan aku akan ikuti engkau kemana saja engkau pergi. Lalu Yesus berkata serigala punya liang burung mempunyai sarang tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Ini orang pertama. Yesus panggil lalu orang kedua lalu ia berkata ini Yesus panggil orang ini untuk ikut serigala punya liang burung punya sarang lalu dia berkata pada seorang lain jadi ada orang pertama orang kedua lalu ada orang ketiga jadi Yesus panggil tiga orang gini tapi khusus orang kedua lalu dia berkata seorang lain ikutlah aku tapi orang itu berkata izinkanlah aku pergi dahulu mengubur bapaku makanya Yesus jawab dia biarkanlah orang mati kubur orang mati tapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah dimana-mana nah kita mempertikkan sini menurut saya bilang itu tadi masalah budaya jadi dalam masalah budaya itu kalau kita lihat tadi kalimatnya izinkanlah aku kubur bapaku dulu lalu Yesus bilang biarkan orang mati kubur orang mati kalau kita tidak memahami latar belakang ini kan kita pikir oh Yesus ini terlalu arogan iya iya sepertinya begitu minta izin untuk kubur orang mati saya terlalu lah biarkan orang mati kubur orang mati sebenarnya kalau kita memahami budaya tidak begitu karena biarkanlah aku mengubur bapaku itu memang itu tidak berarti bahwa bapaknya sudah mati itu adalah ungkapan pada waktu itu ungkapannya adalah bahwa karena mereka punya kewajiban anak-anak itu punya kewajiban tidak boleh mengembara atau pergi merantau terlalu jauh sebelum menguburkan orang tua karena tanggung jawab besar dari seorang anak adalah menguburkan orang tua nah sepanjang orang tuanya belum dikuburkan dia tidak bisa merantau terlalu jauh nah maka pernah ada orang dari Amerika mensponsori seorang anak Israel lalu setelah S1 dia mau seluruh lanjut S2 seluruh S2 lalu waktu S1 selesai dia pulang ke Israel lalu karena tidak balik-balik lalu sponsornya nulis itu segera untuk kembali ke Amerika untuk lanjut S2 lalu dia bilang biarkanlah saya kuburkan bapak saya dulu langsung orang Amerika yang mengucapkan turut berduka cita lalu dia bilang orang Israel lho bukan bapak saya belum mati itu adalah ungkapan di kami Israel bahwa tunggu dulu kapan bapak saya mati dulu baru sudah saya kubur bapak saya tanggung jawab saya baru saya lanjut kuliah dengan kata lain bukan bapaknya mati tapi dia sedang menunda kuliahnya sampai orang tua mati nah gitu jadi orang itu Yesus bilang ikutlah aku dia bilang izinkan aku kubur bapakku dulu bukan berarti bapaknya sudah mati tapi dia mau menunda tunggu dulu saya mau ikut Tuhan tapi jangan sekarang lah tunggu bapak saya mati dulu jadi kalau bapak saya mati 10 tahun lagi 10 tahun lagi baru saya ikut Yesus kalau bapak saya 20 tahun mati 20 tahun baru ikut Yesus kalau bapak saya umur panjang 50 tahun lagi baru mati 50 tahun lagi baru ikut Yesus nah jadi Yesus tahu orang itu sedang mau membuat penundaan nah untuk orang yang penundaan ikut Yesus itulah Yesus bilang biarkan orang mati kubur orang mati kau ikutlah aku pergi beritakan kerajaan Allah maksudnya apa kalau bapakmu mati itu masih banyak orang bisa ngurus nanti kenapa kamu mikir yang belum jelas bapakmu mati kapan ya kan sekarang tugasmu ikut aku pergi beritakan injil ya seandainya kamu di lapangan pemberitakan injil bapakmu mati ada banyak orang bisa mengaturnya tapi jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk penundaan nah ini penting kalau begitu ikut Yesus ambilkan putusan sekarang jangan tunda-tunda lagi oke oke kalau mau dikot jadi jadi poinnya kamu kalau mau ngikut aku Yesus waktu itu kamu gak perlu nunggu sampai bapakmu mati intinya begitu ya jangan-jangan kalau kamu tunggu sampai bapakmu mati kalau kau mati buat wow ini banyak temen-temen yang kaget juga Pak Yos ini ada beberapa teman juga mau minta minta ya minta gabung bareng-bareng gitu wah silahkan ya ada Pak Jimmy Latu Putih silahkan Pak Jimmy Shalom Pak Jimmy Shalom mungkin mau komentar atau mau tanya Pak Jimmy mic-nya belum on Pak itu masih masih off itu di unmute Pak ya silahkan Pak Jimmy ya mungkin saya lupa ayatnya dimana yang mengenai perumpamaan Yesus waktu Yesus mengajar murid-murid ya terus mengenai seorang Tuhan yang pergi ke pesta kawin kemudian memperkayakan rumah dan hartanya kepada hamba-hambanya terus ada perkataan gini Pak Sur Esra ketika diharapkan bahwa hamba-hambanya itu mengerti kehendak Tuhan-Nya dan mempersiapkan ketika dia pulang dari pesta terus menyambut Tuhan-Nya ini tapi ternyata Tuhan-Nya tidak ada yang tidak mengerti bahkan mereka berkelahi mabuk-mabuk terus ada perkataan ini Pak Sur Esra siapa yang banyak diberi akan dituntut dan banyak dipercaya juga akan banyak dituntut itu masih seperti apa Pak Sur Esra? kalau kita melihat ini kan artinya Tuhan itu pergi lalu dia kan memberikan apa-apa yang perlu mereka kerjakan jadi kalau mereka misalnya mereka tidak jadi artinya kalau Tuhan memberikan kepercayaan banyak kamu akan dituntut tanggung jawab yang banyak jadi itu bisa dibawa ke dalam kehidupan kita bahwa kalau Tuhan percayakan kita banyak misalnya saya dipercayakan banyak kemampuan atau karunia berarti tanggung jawab saya juga besar tanggung jawab besar kalau misalnya Pak diberikan kekayaan banyak Pak punya tanggung jawab juga besar tapi kan kebanyakan kita kan diberikan berkatnya banyak modalnya banyak tapi tidak mau melakukan tanggung jawab kita nah itu membuat akhirnya ya sudah kita akan pokoknya apapun yang diberikan pada kita itu pasti akan dituntut tanggung jawab dari Tuhan kita semua akan mempertanggung jawabkan semua berkat uang telintah karunia kemampuan itu harus dipertanggung jawab pada dia yang memberikannya nah itu kira-kira maknanya begitu Lukas 12 ayat 48 ya Pak Jimmy ya kalau tidak salah ya di Lukas 12 karena barang siapa yang diberi banyak padanya maka banyak pula akan dituntut daripadanya gitu ya kalau mengenai kukulan itu ya Tuhan berarti menghajar kita karena kita kurang bertanggung jawab atas yang dipercayakan dan diberi oleh Tuhan berarti Tuhan banyak menuntut kita kira-kira ini ya iya oh bukan oh ini 48 ya 4748 ini artinya bahwa memang sekarang ya ada pun hamba yang tahu kehendak tuannya tapi tidak mengadakan persiapan sudah tahu tapi tidak persiapan orang seperti ini akan menerima banyak pukulan tapi yang tidak tahu dan tidak melakukan dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan itu dia akan mendapatkan sedikit pukulan jadi itu artinya juga begini tahu ini artinya pengertian jadi misalnya gini ya kalau Pak Bapak tahu ya di jalan lampu merah kan harus berhenti tapi kalau Bapak lampu merah Bapak abrak terus Bapak salah melanggar tapi tahu-tahu ada orang daripada laman mana-mana di sini diajar bawa sepeda motor tapi tidak dikasih tahu lambu-rambu dia lampu merah dia hantam terus maju terus dia juga salah tapi kesalahannya itu tidak sama-sama salah tetapi dia tidak bisa dituntut tanggung jawab yang sama dengan Bapak karena Bapak itu ternyata diberikan lebih banyak yaitu pengetahuannya lebih banyak pengertiannya lebih banyak ya dia kan tidak ada pengertian tapi dia tetap salah tapi hukumannya tidak bisa sama ya jadi artinya itu juga berarti bahwa kalau Tuhan siapa beri banyak dituntut tanggung jawab banyak termasuk banyak dalam pengertian firman itulah sebabnya orang yang tidak mengerti firman kalau dia mencuri dengan pendeta yang mengerti firman ya misalnya koster yang tidak mengerti contohnya dia curi duit kolekte ya duit persembahan dimakan itu salah tapi pendeta yang mengerti firman kalau dia makan duit gereja lagi ya sama-sama mencuri tapi pendetanya akan dituntut tanggung jawab berikut besar kenapa ya karena banyak terang yang kamu dapat kamu tahu kalau dia ya tidak tahu tapi melakukan apa yang akan mendatangkan pukulan gitu jadi makin banyak pengertian firman makin banyak dituntut juga gitu ya oke gimana pak jimmy terima kasih pak jimmy bisa ikut terus tapi kita remove dulu supaya nanti yang lain bisa masuk lagi ya oke lanjut pak sampai jumpa pak jimmy nah pak esra wow kita udah berapa topik 2-3 topik gitu ya nah ini kita yang berhubungan dengan tentang ini pak yohanes 3 ayat 13 yohanes 3 ayat 13 saya bacakan ini cukup cukup jadi bahan pertanyaan juga soalnya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia ini kan perkataan Yesus sendiri gitu ya Yesus ngomong tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga padahal di perjanjian lama kan kita tahu Musa dan Elia terangkat ke surga atau tidak diketemukan lah mayatnya jenazahnya gitu konteks ini gimana itu pak penjelasannya ya ini yang tadi kan kita bilang kalau tadi seperti saya contoh bilang kalau bapak dapat tulisan semua orang mati bapak bisa menafsirkan bahwa semua orang di dunia mati tapi kalau dikasih tahu konteksnya pesawat terbang dari sini ke sini masuk jatuh lalu semua orang mati bapak mengerti oh maksudnya bukan semua orang di dunia semua orang di pesawat nah kalau kita hanya lihat ayat itu maka memang kita akan wah ini Yesus ngomong gimana nih karena apa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga padahal Henok naik Elia naik Henok nah sekarang kita ini disini prinsipnya prinsip tafsirnya adalah konteks nah kita naik sedikit konteks itu kan ayat sebelumnya atau sesudah kita naik sedikit ya ini kan percakapan Yesus dan Nicodemus ya Nicodemus menjawab bagaimana mungkin itu terjadi kalau jawab Yesus engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu aku berkata kepadamu sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat tetapi kamu tidak menerima saksian kami perhatikan ini ada hal berkata-kata ada hal bersaksi ada kesaksian jadi ini ngomong ini berarti konteksnya lagi bicara soal berkata-kata atau bersaksi ayat sebelas lalu ayat dua belas kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi jadi kalau ayat sebelas bicara soal berkata-kata dan bersaksi kesaksian ayat dua belas yang lebih mengerucut bahwa ini ada pembicaraan tentang bersaksi tentang hal duniawi dan bersaksi atau berkata-kata tentang hal surgawi maka kalimat terakhir ini aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi berarti ini soal bersaksi tentang hal surgawi lalu ayat 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dia dari dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia apa maksudnya hubungan dengan ini tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga ya henok memang naik ke surga tapi henok tidak turun lagi dari surga dan berkata-kata kepada kamu tentang hal surgawi elia memang naik ke surga elia memang naik ke surga tapi elia tidak turun lagi dan berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi yang berkata-kata tentang kamu tentang hal surgawi itu siapa yang naik ke surga tidak datang balik untuk mengatakan hal surgawi kepada kamu tapi dia yang turun dari surga yaitu anak manusia dialah yang berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi jadi harus selesai kalimatnya disitu kuncinya ternyata nah gitu jadi jadi memang jadi jangan hanya stop ya tidak naik ke surga tidak naik ke surga elia naik ke surga henok naik ke surga tapi apakah mereka balik dan kasih tau tidak ada jadi kalau mau tau hal surgawi itu jangan tanya yang lain biarpun yang naik ke surga dia pun dia gak balik kalau kasih tau kita jadi kalau kamu mau tau soal surga tanyalah pada dia yang telah turun Yesus Kristus nah gitu karena dia lapar dari surga tidak ada selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu Yesus anak manusia itu sendiri jadi kalau kita lihat kalau kita memperhatikan konteks gampang Pak untuk memahami maknanya begitu Pak enak kan kita harus selesai selesai kalimatnya baru kita ya itu dia kadang kita kalau sepotong-sepotong kita memang wow makin seru nih Pak kayaknya Pak nah ini satu lagi nih Pak ada hal yang gak gak nyambung seakan-akan gak nyambung mohon penjelasan nih Pak tentang garam cerita tentang kalau garam itu sudah gak asin lagi maka dia akan diinjak-injak loh garam kan tempatnya di dapur garam tempatnya buat masa atau buat ngawetin makanan gitu pada zaman itu tapi kok apa hubungan garam gak asin dengan diinjak-injak matius 5 ayat 13 kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia di asinkan tak ada laki gunanya selain dibuang dan diinjak orang nah gitu Pak nah kalau yang kasus begini ini bukan urusan konteks tapi ini urusan latar belakang keadaan disana ya keadaan disana bukan budaya tapi situasinya ya nah disini kita bisa lihat kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar ini saja kita sudah pusing nih ya kok garam kok jadi tawar itu loh garam itu kan asin kok jadi tawar bisa jadi tawar nah ini ini karena kita memikirkan garam kita disini kan nah untuk memahami itu adalah kita harus memahami garamnya disana itu gimana ya garam disana itu bagaimana gimana itu Pak nah garam disana itu bukan seperti garam kita yang garam beriodium yang kita beli-beli di pasar tidak garam itu mereka mengambilnya dari laut mati karena laut mati itu kan laut yang kadar garamnya sangat tinggi kan makanya disebut mati karena tidak ada kehidupan disitu ya kadar garamnya tinggi karena kadar garamnya tinggi batu-batu disana itu mengandung garam maka untuk memasak itu batu-batu itulah yang kita ambil nah jadi di setiap rumah selalu ada batu garam nah kalau mau masak ibu-ibu tinggal masukkan batu garamnya nah sudah dirasa cukup batu garamnya dikeluarin mau masak lagi masuk lagi kalau itu dipakai berulang-ulang ya maka lama-lama kadar garam di dalam batu itu habis maka begitu mau masak masukkan batu garam sudah gak asin lagi nah itu disebut garam itu menjauh tawar tawar nah gitu keadaannya nah sementara itu pada waktu itu saat Romawi berkuasa itu ada proyek yang namanya Pax Romana ya Pax Romana itu suatu proyek yang di apa ya diselenggarakan oleh Kaisar Agustus nah Kaisar Agustus itu punya proyek besar itu adalah membuat jalan di seluruh daerah jajahan dan yang menarik adalah bahwa seluruh jalan itu dihubung-hubungkan sedemikian rupa sampai ujungnya di Roma makanya dari situlah ada muncul pepatah atau peribahasa ada banyak jalan menuju Roma karena proyeknya proyek jalan nah maka selalu ada petugas yang datang dan membuat jalan nah disarankan kepada masyarakat juga pakai-pakai batu-batu garam dan lain sebagainya itu kalau batunya sudah tidak pakai lagi buang di jalan situ ditaruh di jalan nanti ada petugas yang datang meratakannya nah maka banyak batu garam yang dibuang ke jalanan nanti dipadatkan oleh petugas sehingga akhirnya menjadi jalan raya dan diinjak orang makanya teks itu bilang apabila garam itu menyeri tawar ya ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang nah itu kan diinjak-injak situasi di situ ya kan coba bayangkan kalau kita tidak mengerti begitu bagaimana kita paham itu pusing kita iya iya betul itu dia Pak makanya ternyata kita tidak boleh keluar dari gap yang Pak Isra sampaikan tadi ada gap waktu bahasa budaya ungkapan tempat dan ini ternyata ada konteks batu garam semoga ada banyak orang yang disingkapkan tentang hal ini ini satu lagi yang seakan-akan seakan-akan Yesus kok kelihatannya kejem banget nih kayak tadi orang mati biar ngubur orang mati itu sama Pak kisah tentang pengutukan pohon arah kayaknya Yesus kok kalau cuman lapar mah lapar aja lah tapi masa sih sampai harus dikutuk sampai gak berbuah bahkan esoknya sampai kering semuanya nah bagaimana tentang konteks pengutukan pohon arah ini Pak iya kan teks itu berkata bahwa Yesus itu satu hari dalam perjalanan ya dia rasa lapar kan coba kita lihat aja ya itu di Matius 21 ya ya Matius 21 ya 21 ya pada pagi-pagi hari dalam perjalanan ya kota Yesus merasa lapar dekat jalan dia melihat pohon arah lalu pergi ke situ tapi dia tidak mendapat apa-apa dari pohon arah selain daun-daun saja katanya kepada pohon itu engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya dan seketika itu juga keringlah pohon arah itu nah ini agak aneh ya kisah ini ya ini kok Tuhan Yesus ini kok gimana ya kok apa ya ya namanya pohon bukan musimnya ya lalu pohonnya tidak berbuah bagaimana ini pertama ya ada keanehan bagaimana mungkin Yesus bisa tidak tahu bahwa pohon arah itu tidak ada buah bahkan dia pasti jalan itu kan kebanyakan orang bilang kok Yesus kok masa bertindak begini ya kalau kita lihat dari versi Markus itu dia bilang sebab memang bukan musim buah arah bagaimana Yesus tidak tahu bahwa itu memang musim buah arah lalu Yesus yang kelihatannya kecewa itu lalu marah sehingga kutub pohon arah itu dan kelihatannya ini bersikap kekanakan apa nih ya ya arrogan banget kayaknya nah lalu juga masa pohon itu bersalah pertama itu memang bukan musim buah kedua pohon itu kan bukan makhluk bermoral hanya ada empat makhluk bermoral itu Allah malaikat setan dan manusia nah untuk makhluk bermoral maka ada penilaian baik jahat ya suci berdosa tapi ini pohon ini bukan makhluk bermoral masa dia mau dituntut sebuah tanggung jawab ya nah lalu keanehan lain adalah bahwa ini satu-satunya kasus di Alkitab dimana Yesus menggunakan kuasanya untuk menghancurkan ya ya biasa Yesus menggunakan kuasanya untuk memulihkan untuk memperbaiki untuk menyembuhkan untuk membawa yang baik tapi yang kasus ini ini kuasanya untuk menghancurkan nah wah ini gimana ini sebenarnya ini lagi-lagi kalau kita ini namanya gap bahasa yang tadi saya jelaskan di atas gap bahasa atau kesan berbicara nah rabi-rabi itu biasa berbicara pakai perumpamaan enggak makanya Yesus juga banyak perumpamaan tapi kita semua tahu perumpamaan tapi yang sering kita ketahui perumpamaan itu ya Yesus cerita lah ada seorang dari Yerusalem turun ke Jericho nah tapi sebenarnya yang jarang kita ketahui adalah perumpamaan itu ada dua macam pertama itu adalah perumpamaan yang diucapkan dan yang kedua perumpamaan yang diperagakan ya perumpamaan yang diucapkan ya macam-macam yang seperti kita baca di dalam Alkitab cerita-cerita itu dirham yang hilang anak yang hilang ya anak yang hilang itu perumpamaan yang diucapkan tapi di Alkitab juga secara khusus secara khusus dalam perjanjian lama itu ada banyak yang disebut sebagai perumpamaan yang diperagakan ya kalau saudara lihat Hosea ya Hosea itu Tuhan perintahkan suruh cari perempuan apa Sundal kau inilah ini kan aneh itu tapi itu sebenarnya Tuhan kasih sebuah pesan lewat peragaan ya bahwa Israel itu seperti perempuan Sundal Tuhan itu mengasihi makanya ngambil kamu jadi istri ternyata sudah jadi istri lagi eh ternyata pergi bersundal lagi itu model kayak kamu itu Israel itu yang Tuhan sudah pilih kamu kamu masih pergi menyembah berhala lagi ya nah saya beri contoh ya beri contoh apa itu perumpamaan yang diperagakan itu ya itu di Yesaya 20 ya Yesaya 20 coba lihat ayat ini ya pada tahun ketiga panglima yang dikirim oleh Sargon Raja Asur tiba di Asdot lalu memberangi dan merebutnya jadi ini konteksnya ini mau perang nih ya pada waktu itu berfirma Tuhan melalui Nabi Yesaya bin Amos firmanya pergilah bukalah kain kabung dari pinggangmu tanggalkanlah kasut dari kakimu lalu dia pun berbuat demikian maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut jadi Tuhan tau-tau suruh Yesaya buka kain kabung dari pinggang lalu jalan dengan kaki telanjang tidak berkasut maksudnya apa ini maksudnya begini saya berjalan saya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan Raja Etiopia demikian juga Raja Asur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Etiopia sebagai buangan tua muda telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya yang kelihatan suatu penghinaan yang besar kalau begitu ini artinya tapi perumpamaannya ini jadi rupanya penghukuman kepada Mesir itu itu di diumpamakan melalui Yesaya yang berjalan telanjang kaki nah itu perumpamaan nah Yesus waktu mengutuk pohon arah itu juga sedang membuat perumpamaan tapi perumpamaannya kali ini diperadakan dia lapar dia mau lihat ini pohon arah ada buah tidak ternyata gak ada cuma daun-daun saja kalau dikutuk maksudnya apa itu perumpamaan artinya apa hey Israel kamu tuh kayak pohon arah ini kamu ibadahnya banyak aktivitas di baik alam kamu banyak kamu seperti pohon yang berdaun-daunan lebat sekali tapi dilihat kamu kehidupanmu pertobatanmu kamu gak punya buah kamu hanya daun-daun saja mau dari begini kenapa kutuk nah buktinya apa buktinya setelah itu Yesus masuk baik alam ternyata baik alam itu menjadi sarang penyamun jual beli di sana nah itu menunjukkan bahwa aktivitas rohani yang banyak seperti daun-daun saja tapi kalau hidup tidak sesuai dengan itu namanya kamu tidak punya buah jadi itu bukan Yesus tidak tahu aturan musim bukan bukan Yesus kayak kanak-kanakan tapi dia sedang membuat perumpamaan yang diperagakan nah gitu Pak tetapi pohon arahnya itu mati beneran mati beneran secara kenyataan ya tapi itu perumpamaan ya gitu ya ini kita jadi jadi ada lagi silahkan Pak Sam Pak Sam Halo Pak Sam selamat malam Pak Sam belum muncul videonya boleh tolong disampaikan dari mana kota apa ah Pak Sam nggak nggak ada ini ya belum muncul Pak kita lanjut satu lagi dulu Pak ini yang lumayan cukup menarik tentang ayat yang dikatakan engkau sedang menaruh bara api di kepala lawanmu nah sebetulnya konteks menaruh bara api di kepala lawanmu itu seperti apa kalau kalau kita nggak tepat dalam menafsirkannya masa bawa bara api di atas kepalanya rambutnya kebakar jadi gimana Pak Isra itu Pak konteksnya itu di itu tentang mengasih musuh ya ya rumah dua belas ya ayat 20 ya saudara-saudara yang kekasih janganlah kamu sendiri menentu pembalasan tapi berilah tempat pada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah aku akulah yang menentu pembalasan firman Tuhan tapi jika seterumulapar musuh mulapar berilah dia makan jika dia harus berilah dia minum dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya janganlah kamu kalah terhadap kejahatan tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan ini ya dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya nah ini bukan urusan konteks tapi ini urusan kebiasaan di sana ya budaya itu budaya itu kemungkinan besar budaya itu diambil dari kebudayaan Mesir kuno yang juga berlaku di Israel dimana kalau seseorang menyesali kesalahannya maka dia harus menunjukkan penyesalannya dengan cara apa dia dengan cara membawa satu piring bara api di atas kepalanya satu piring bara api di atas kepalanya itu sebagai tanda penyesalan nah jadi itu kebiasaan itu yang diambil jadi artinya adalah itu kan untuk orang menyesal bahwa piring ada bara api jadi kalau ayat itu mengatakan tadi jika seterumulapar kalau musuh mula kasih dia makan kalau dia harus kasih dia minum dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya itu artinya apa artinya orang itu akan menyesal dia akan menyesal dengan semua kejahatan yang telah dia buat jadi menumpukan bara api di kepala itu adalah bahasa lain untuk sebuah penyesalan karena tradisi pada waktu itu orang nyesal itu bawa bara api keliling kampung gitu maksudnya misalnya melakukan sesuatu misalnya melakukan sesuatu lalu menyesal wah kenapa saya lakukan itu jadi itu bawa piring ditaruh dan dia keliling kampung itu keliling kampung itu dia nyesal jadi kalau musuhmu buat zahat kamu buat baik itu nanti dia akan menyesal sendiri itu maksudnya pesannya begitu itu budaya Yahudi pada saat itu budaya budaya Yahudi yang diadopsi dari Mesir oh nah ini kalau kita gak engeh memang jadi salah kaprah jadi memang kita kita lihat bahwa ada banyak jadi Alkitab itu kan dituliskan bukan untuk kita pertama kali untuk orang-orang di sana yang diasumsikan itu sudah ngerti ya kan mereka gak perlu gak perlu diberikan penjelasan ya otomatis mereka ngerti ya hanya begitu teks itu sampai ke kita itu yang jadi masalah bahwa ternyata kita tidak mengerti latar belakang makanya kita butuh yang namanya tafsir yang begini ini gak bisa pakai rok kudus saja ya setuju itu Pak belajar ya itu ada satu lagi Pak Pak Sam Henuk sudah masuk ya Pak Sam silakan ya oh halo oh ini Pak ada pertanyaan tertulis dari Pak Sam Henuk saya bacakan Pak mau tanya mengenai Lukas 22 ayat 36 Lukas 22 ayat 36 mengenai Yesus menyuruh murid-muridnya menjual jubah dan membeli pedang 22 ayat 36 maksudnya apa itu Pak Lukas 22 ayat yang ke 36 bentar ya wah ternyata Alkitab kalau kita ngobrol santai banyak ilmunya juga ini kita nyangkut semua ada pencerahan lalu ia berkata ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi beli bakal kasut adakah kamu kekurangan apa-apa jawab mereka satu pun tidak katanya kepada mereka tapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah dia membawanya demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah dia menjual jubahnya dan membeli pedang membeli pedang ini memang ayat yang sukar sebentar ya saya kayaknya pernah membuat penjelasan tentang ini ada memang ada penafsiran yang berbeda dari para penafsir itu apakah pedang disitu itu adalah pedang harfiah ya nah nanti itu saya akan saya memberikan penjelasan penafsiran ini diberikan oleh siapa lalu ini apa keberatannya apa nah pak nanti bisa lihat disini sabar ya mana ini stream ya ini pak lihat judulnya ya mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya membawa pedang dalam pelayanan nah ini penjelasannya agak sedikit rumit ya jadi mungkin bisa didengarkan penjelasan ini karena butuh waktu agak panjang untuk penjelasan karena memang bagian itu bisa ambil yang rumit ya ya mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya membawa pedang dalam pelayanan ya oke iya ya oh bapak-bapak saudara tinggal ingat-ingat catat itu langsung cari linknya tinggal search luar biasa sekali oke karena banyak perkataan Yesus yang sulit perkataan Paulus yang sulit atau juga ayat-ayat yang sulit nanti bisalah sesuatu yang sulit ya bikin acara khusus gitu iya iya sepertinya saya yakin banyak saya diberkati saya yakin juga banyak teman-teman semuanya diberkati dan mungkin nanti bisa kita akan upload juga dari tayangan ini di YouTube RCC Jakarta Bapak Ibu Saudara yang di Jakarta sekitaran Jakarta boleh juga send nanti dari live YouTube ini juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu rindu untuk dibahas supaya kita juga enggak cocokologi dalam membaca Alkitab tapi kita tahu kita tadi sampaikan tentang gap waktu gap bahasa gap budaya lengkapan tempat dan ada banyak hal yang membuat kita lebih jelas gini Pak Ios mungkin setelah saya jelaskan begini lalu muncul pertanyaan terus kita nih mau tahu itu budaya-budaya itu dari mana ya kan gitu kan itu Pak pertanyaannya ya misalnya misalnya tadi lah kan kita baca Alkitab kan kita enggak tahu bahwa itu garam dimana kayak begitu ya kan kita tahu dari mana nah disinilah kita membutuhkan namanya alat-alat bantu penafsiran ya nah itu alat-alat bantu penafsiran nah alat-alat bantu penafsiran disini kita membutuhkan ya kalau saya sarankan itu mencari yang namanya Encyclopedia Alkitab Encyclopedia Encyclopedia Alkitab itu dia memberi penjelasan misalnya kita mau tahu coba ya gini Pak ya kenapa sampai bisa habis anggur di Pesta Kawin di Kana Pesta Kana nah kita mesti cari tahu dulu mereka punya tradisi dalam urusan perkawinan itu seperti apa ya jadi kalau mereka kawin tuh kalau kita nih kan resepsinya 1 hari mereka tuh 7 hari resepsi ya ya karena 7 hari ya harus open house nah itu pantas lah kalau orang berdatangan selama 7 hari ya stok bisa habis nah itu maka kita mau cari tahu perkawinan di Yahudi itu gimana ya ha gitu kemarin Pak Yos saya diberikan sebuah pertanyaan oleh orang yang saya juga agak bingung ya saya apa itu coba saya saya share ya ini itu pertanyaan di dalam ulangan 14 ayat 26 nanti kita lihat ya ulangan 14 kalau Pak Esra bingung apalagi saya ini mari kita bahas ini kan urusan persembahan persepuluhan ya Pak yang ditanya ini ayat 23 ya ini ayat 22 ini haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari hasil dari seluruh hasil benih jadi omong sepersepuluh ini persepuluhan lalu persepuluhan itu dibawa ke mana dihadapan Tuhan alamu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandum jadi persembahan persepuluhan itu harus dibawa di tempat yang dipilih Tuhan yaitu di bayi ta'ala ya tapi ayat 24 apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan alamu jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang dipilih Tuhan itu menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempat jadi ini orang lagi bercocok hasil buminya banyak mereka kan kasih itu kan kasih persepuluhan berdasarkan hasil bumi nah ini tempatnya jauh hasilnya banyak bagaimana dia bisa membawa barang-barang sebanyak itu ke bayi ta'ala ini kejauhan maka diberikan solusi ayat 25 maka haruslah engkau menguangkannya jadi jual dulu itu barang-barang itu lalu membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan jadi barangnya di naturalnya itu natural itu dijual saja lalu diuangkan nah uang itu dipakai untuk apa nah ini dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu untuk lembul sapi untuk kambing domba untuk anggur atau minuman yang memabukan nah ini saya ditanya loh kok bisa uang hasil jual itu persen mali-persen mali kok pakai beli minum memabukan untuk memabukan apa pun yang diingini hatimu haruslah engkau makan disana di lapang Tuhan alamu bersukaria wih berarti masa mereka minuman memabukan mabuk-mabuk di di mana di hadapan Tuhan jadi orang ini tanya ini kok uang persepuluhan kok dipakai minum mabuk gitu ini gimana nah lalu saya terus terang waktu ditanya begitu saya bingung iya ya baca ini kan konteksnya kok kayaknya gak nyambung ini pasti tapi pastinya mesti ada masalah lalu saya mulai cari tahu saya lihat kata Ibrania itu apa yang dipakai minuman yang memang bukan itu kata Ibrania apa lalu saya mulai meneliti kata Ibrania itu dipakai itu di mana-mana saja jadi kata Ibrania itu sekar nah sekar itu itu minuman memang bukan itu dipakai di mana-mana saja lalu apakah artinya selalu minuman yang memang bukan ya atau anggur yang memang bukan setelah hasil penelitian saya ternyata memang itu menunjuk kepada minuman yang di fermentasi yang sudah mengandung alkohol yang memang bisa memang bukan nah tapi persoalannya begini ya saya tunjukkan ini kan untuk anggur atau minuman yang memang bukan haruslah engkau makan di hadapan Tuhan tapi gak bilang minum ya haruslah engkau makan tapi tidak dibilang minum nah setelah itu saya memeriksa kata ini ini minuman yang memang bukan itu itu sekar itu dibeli tapi sekar itu tidak selamanya diminum rupanya orang di sana memakai sekar itu itu juga untuk memasak jadi kalau mereka masak daging kambing atau lembu untuk membuat dia lebih enak dan lebih lembut mereka mencampurkan pencampurkan sekar nah itu sekar itu memang cairan berfermentasi yang kalau diminum bisa mabuk tapi itu sering dicampur jadi maksudnya mereka kan ada beli kambing nah itu dipakai untuk memasak itu bukan bumbu kira-kira gitu nah coba kalau kita gak tau ini kita baca ini kayaknya minum mabuk di muka Tuhan ini gimana jadi konteksnya sebetulnya untuk bumbu bukan untuk memasak ya gitu jadi saran saya adalah kita mencari buku-buku ensiklopedi Pak Yan juga harus punya itu ya sudah punya ya tinggal diklihat segala macam hal misalnya yang kali lalu saya jelaskan tuh ya soal Maria memberikan minyak narwasto murni yang mahal harganya kenapa minyak itu mahal cari di ensiklopedi ternyata diberi penjelasan bahwa minyak narwasto itu minyak yang dibuat dari sejenis taman alman tertentu yang hanya ada di India nah itu berarti minyak itu minyak impor pantes mahal nah coba kalau kita begini kan kaya pemahaman kita jadi itu berarti bahwa memang pekerjaan memberitakan firman itu bukan pekerjaan muda itu ya itu makanya harus meneliti firman sedemikian rupa setiap orang yang memberitakan firman Tuhan bertanggung jawab untuk menggali firman Tuhan dengan baik untuk memberitakan pada orang lain kalau tidak itu tadi siapa nanya Pak Jimmy diberi banyak dituntut banyak tapi sekarang banyak hamba Tuhan gak mau pokoknya yang penting naik mimbar saja ngeroh terus roh omong apa ngomong begitu tapi tidak menggali teks dengan baik lama-lama mereka bukan jadi penghutbah firman pemberita firman tapi jadi motivator hanya motivator saja karena sumbernya dari hikmat akal budi manusia tinggal di temblokin firman Tuhan begitu Pak kadang-kadang itu bagaimana Pak Isra kadang di sel grup Pak sel grup itu kan yang namanya kelompok sel jadi tidak ada pendetanya tidak ada pemimpin atau sekelas gembala gitu kan nah mungkin seakan-akan kelompok kecil tapi kadang karena pemimpin selnya kurang memahami itu lalu menyampaikan dengan berapi-api mungkin saking masih lahir baru semangat-semangatnya tapi karena tafsirnya salah celakanya kalau selnya makin besar makin besar dan terus melahirkan pengajaran-pengajaran yang salah sehingga diikuti oleh lebih banyak orang salah kaprah semua kan Pak akhirnya Pak karena tidak menempatkan penafsiran yang tepat gitu tapi makanya halal seperti ini perlu nih Pak kita ngobrol santai tapi sesuatu yang makanya mestinya yang jadi pemimpin-pemimpin sel itu juga harus ada kelompoknya sendiri kelompok belajar sendiri mereka belajarnya sudah harus lain jadi misalnya pemimpin-pemimpin sel harus belajar cara menafsir dikasih pelajaran dulu supaya nanti mereka jangan salah kesalahan itu jangan karena orang tidak sekolah teologi orang sekolah teologi pun belum tentu nafsirnya secara benar banyak yang ngawur juga banyak yang ngawur juga nah itulah sebabnya jadi prinsip tafsirnya ada banyak nah dia mungkin tidak melanggar ini tapi dia melanggar ini makanya kalau saya lihat orang kotba apalagi ajaran aneh-aneh saya dengan cepat langsung bisa mendeteksi dia melanggar hukum ini dia melanggar hukum penafsiran ini oh ini tidak lihat konteks oh ini tidak mengertilah terbelakang budaya oh ini tidak memahami bahasa asli oh ini begini jadi macam-macam gitu nah itulah sebabnya kerinduan saya dari dulu itu adalah orang membuat orang awam ini melek teologi ya jadi tidak gampang dibodoh-bodohi oleh banyak pendeta ya begitu makanya saya bilang jangan buru-buru amin lah kalau ada amin sudah ruspa amin padahal gak tau ini belum bener iya tuh ada amin kalau rasa tidak benar tidak ada amin nah begitu kalau masih bingung ada amin sabar dulu nah saran saya satu lagi ini Pak Esra ya oke satu lagi ini Pak yang seringkali kita napsirin satu ayat fokusnya cuman ayat itu aja kita lupa bahwa ayat satu tidak boleh bertabrakan bertabrakan dengan ayat yang lain gitu Pak nah ini bagaimana cara kita mengupas sebuah ayat supaya kita tidak hanya juga kayak kacamata kuda Pak cuman ayat itu doang yang dibahas akhirnya nabrak sama ayat yang lain itu yang bedanya antara ajaran yang Alkitabia dan Ayatiyah kalau Ayatiyah dia gak mau lihat lain tidak bisa tidak bisa coba ya kalau kita kita baca satu ayat tertentu misalnya baca baca satu bagian teks ternyata Tuhan menyembuhkan orang lumpuh dia lihat Tuhan menyembuhkan orang lumpuh langsung berkot jadi saudara saudara sakit apa saja Tuhan pasti mau menyembuhkan saudara pasti sembuh dia gak lihat ayat lain bahwa ternyata ada juga orang sakit berdoa Tuhan gak mau sembuhkan makanya untuk Paulus dia bilang cukup tiga kali aku berseru tapi Tuhan cukup sudah kasih karungi aku dalam kelemahanmu kuasaku sempurna berarti ada yang Tuhan mau sembuhkan ada yang tidak tapi kalau dia hanya baca Tuhan menyembuhkan berkotbah pasti sembuh kamu pasti sembuh dari covid otomatis kecewa sama Tuhan Tuhan ingkar janji bukan Tuhan ingkar janji tapi itu korban dari khotbah yang salah kalau dia lihat maka mau tahu Tuhan menyembuhkan atau tidak lihatlah seluruh isi Alkitab terkait dengan kesembuhan ditafsirkan bersama-sama kan gitu mungkin kalau saya luruskan bisa gini itu jadi kayak huaks Kristen sekarang ini kita banyak denger huaks dampak huaks itu kan sampai orang mati dampak huaks akhirnya sampai teras kepala gak mau divaksin bahkan gitu ya kristenan bahaya ada huaks kristen namanya ya lebih baik hitam itu masih baik daripada abu-abu ya kalau hitam kita jelas ini hitam tapi kalau dia abu-abu kayaknya benar juga ya soalnya dia buka ayam juga ini repot itu itu repot itu makanya harus harus ditafsirkan bersama-sama lihat-lihat ayat ini kalau lihat ayat yang satu Tuhan mengabulkan doa minta apa saja kamu akan diberi pokoknya kalau itu minta apa saja dia lupa deadline bahwa Bapak di surga hanya memberikan yang baik dia akan memberikan kepadamu apa yang sesuai kehendaknya jadi harus dilihat bersama-sama ditafsirkan bersama-sama itu berarti mau menafsirkan Alkitab itu kamu harus tahu ayat itu baca Alkitab dulu sampai selesai supaya jangan sampai memakai ayat mafsmur dan ditafsir tabrak Yaakobus mau menafsir ayat Yaakobus tabrak Matius menafsir Matius tabrak Roma itu harus semuanya itu harus dilihat nah untuk memahami itu maka alat bantunya adalah concordance Alkitab atau pedoman pokok-pokok Alkitab atau misalnya dalam bahasa Inggris ada Neftopical Bible nah itu dibantu semua itu jadi mau cari orang sakit dia kasih tahu kasus orang sakit dari kejadian sampai wah itu baca semua baru kita lihat oh gitu Pak ya selain enteklopedi juga juga kamus-kamus juga perlu Pak ya dan sekarang kita juga lebih enak software kita bisa tinggal search gitu dengan cepat ya Pak ya wow luar biasa terima kasih Pak Esra karena waktunya kita kalau ngobrol Alkitab waduh kayaknya gak berasa kita udah 1 jam 12 menit kayaknya boleh diagendain ngobrol acara tapi ini sebuah platform yang menarik dengan stream yard kita coba-coba ternyata jadi berkah ini karena hari ini ada bukan gak ada kerjaan Pak karena saya lagi stress sama disertasi mikirnya karena mikir-mikir gak ada pendapat ya sudah akhirnya kita ngobrol saya temenin ngobrol ya baik Bapak Ibu Saudara mungkin nanti ini kita taruh sedikit bahas tentang perkataan Yesus yang sulit mungkin next time kita bahas perkataan Paulus yang sulit next time jelaskan dulu RCC Jakarta itu apa dan mungkin ada dari Jakarta yang mau join silahkan wah terima kasih Pak Esra waktunya jadi kami adalah ada komunitas namanya RCC Jakarta apa itu RCC Revival Community Church di bawah naungan pengembalaan Bapak Pendeta Esra Soru Revival Church di Kupang jadi kita di Jakarta namanya RCC Revival Community Church kenapa community karena di tengah suasana pandemi kita gak bisa on-site search gak bisa ketemu langsung kita membatasi pertemuan perkumpulan community ini gak bisa dibatasi ruang jarak dan waktu bisa melalui Zoom IG Live Facebook Live dan kita sekarang hari ini malam ini explore StreamYard di YouTube Live semoga bisa menjadi berkat Anda yang rindu mengikuti konten-konten kami bicara tentang kebenaran firman Tuhan kita juga punya program berani belajar kebenaran sejati dapatkan ikuti di YouTube RCC Jakarta kami nanti akan beribadah tempatnya di STTII Jakarta di Kebon Jeruk jalan lapangan bola kebetulan Pak Esra juga punya latar belakang STTII juga kami kemarin melakukan Bible study on-site pas belum PPKM jadi kayak reuni di STTII beliau jadi kira-kira begitu Pak Esra terima kasih waktunya kalau yang di Jakarta mau gabung ke sana boleh kita besok ada kelas khusus Jakarta kalau ada yang mau gabung tapi bagaimana cara menggabungnya mau kontak kemana kita ada Bible Study Bapak Ibu Saudara khusus Jakarta khusus Jakarta jadi yang rindu bergabung di Bible Study bisa kontak hubungi Ibu Sylvia sebagai admin bisa dicatat nanti 0819 3772 0 nya 4 kali saya ulang 0819 3772 0 nya 4 kali saya tulis di sini dikhusus gini ya benar ya sudah disen Pak ini ya 0 ini ya 0819 3772 iya betul sekali 2 lalu 4 kali ya 0 nya 4 kali Pak ini ya ini untuk ikut kelas Jakarta kalau saudara mau ikut ya silakan kontak ini nanti akan dikasih linknya untuk saudara bisa ikut kelas Jakarta besok malam ada kelas besok jam 7 WIB ya WIB jangan lupa karena luar biasa nih Pak yang rindu bergabung bahkan di IG Live kita udah sampai Malaysia Sydney Maluku Papua semuanya gabung jadi perlu diingatkan WIB jadi Anda sesuaikan di Witeng dan Witanya wow terima kasih Pak kita ngobrol sesuatu yang dalam berat tetapi karena kita ngobras ngobrol Alkitab santai jadi lebih gampang nyantol Pak ngobrolnya santai daripada kita ngopi-ngopi ngobrol gosip gak jelas gitu ya lebih baik kita ngobrol Alkitab terima kasih waktunya Pak Esra ya baik terima kasih tutup selamat semua kita akhirnya Pak Yos ingin doa terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat ngobras ngobrol Alkitab santai kiranya program kami bisa menjadi berkat menyingkapkan mencerahkan membukakan tentang pengajaran pengajaran kebenaran firman supaya kami tidak sembarangan sembrono di dalam kami menafsirkan kebenaran firman-Mu Tuhan sehingga firman-Mu disampaikan tepat mengenai sasaran seperti apa yang Tuhan mau firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan-jalan kami kiranya kami terus kembali kepada kebenaran firman-Mu sebagai dasar kami yang teguh sekalipun keadaan di luar sana tidak bertambah baik tapi kami percaya kami punya Allah yang selalu baik hari ini esok hari bahkan sampai selamanya terima kasih buat ngobras kami hari ini dan kiranya menjadi berkat buat setiap kami dalam nama Yesus kami mengucap syukur haleluya amin selamat malam baik malam semua selamat malam selamat malam Terima kasih.